Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Berjumpa kembali dengan channel Master Multipena Selama masa pandemi covid-19 Santer berkembang kabar tentang manfaat minyak kayu putih Banyak orang menerima dan meneruskan informasi Soal keampuhan minyak kayu putih dalam melawan virus corona Aliran informasi ini terutama berkembang kencang Di media sosial whatsapp atau WA Dari satu grup WA ke grup WA yang lain Mengalir keyakinan akan faedah minyak kayu putih Apakah kawan-kawan sudah mengetahui bahan baku Untuk membuat minyak kayu putih Apa saja manfaat minyak kayu putih itu sesungguhnya Dalam tayangan berikut ini Saya akan berbagi informasi kepada kawan-kawan Tentang asal-muasal minyak kayu putih Dan manfaatnya buat kita semua Yuk simak terus video ini sampai selesai kawan Minyak kayu putih seringkali dituliskan dalam komposisi bahan Di banyak produk dengan beberapa terminologi yang berbeda Pertama sering disebut dengan istilah oleum kayu putih Oleum adalah bahasa latin artinya minyak Kedua sering dicantumkan dengan nama kayu putih oil Oil adalah bahasa Inggris artinya minyak Jadi oleum kayu putih atau kayu putih oil Itu maksudnya adalah minyak kayu putih Contoh pertama adalah minyak kayu putih caplang Tertulis minyak kayu putih di bawahnya kayu putih oil Ini adalah botol kemasan 60 ml atau 60 cc Komposisinya minyak kayu putih 100% Contoh kedua adalah minyak kayu putih Ini adalah botol kemasan 30 ml atau 30 cc Komposisinya oleum kayu putih atau minyak kayu putih 100% Contoh ketiga adalah minyak kayu putih plus dari Conicare Ini adalah botol kemasan 60 ml Disebut plus karena selain mengandung minyak kayu putih Juga ada tiga macam minyak yang lain Yaitu minyak lavender, minyak geranium, minyak kelapa Contoh keempat adalah minyak kayu putih merek Sidola Ini adalah botol kemasan 60 ml atau 60 cc Komposisinya minyak kayu putih 100% Minyak kayu putih berasal dari tanaman kayu putih Nama latin tanaman kayu putih adalah Melaleuca kayu putih atau Melaleuca leuca dendra Bentuk pohonnya tinggi dan lurus Merupakan jenis tanaman kehutanan yang berumur tahunan Batangnya berwarna putih ke abu-abuan Umumnya tanaman kayu putih bisa diperbanyak dengan biji atau stek pucuk Bagian tanaman yang paling banyak mengandung minyak adalah daun Daun-daun tersebut lalu disuling untuk mendapatkan minyak Proses lengkapnya adalah sebagai berikut Pertama, mengumpulkan daun-daun tanaman kayu putih Kedua, daun kayu putih dimasukkan ke dalam ketel hingga penuh Ketiga, ketel ditutup rapat agar pemasakan berlangsung maksimal Keempat, mengusahakan agar api tetap menyala selama 6 jam Kelima, setelah masak minyak kayu putih lalu ditampung dalam tangki besar Saya sudah merangkum manfaat dan kegunaan minyak kayu putih ini Dari 4 merek yang sudah saya sebutkan sebelumnya Pertama, minyak kayu putih bermanfaat untuk menghangatkan tubuh Kedua, meredakan nyeri atau sakit kepala, sakit perut dan perut kembung Ketiga, mencegah gigitan serangga Sampai disini, jumpa kita kawan Semoga tayangan video ini memperluas wawasan Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menekan tombol subscribe Lonceng notifikasi dan jempol suka Untuk saran dan kritik, silahkan kawan-kawan bisa tuliskan Dan tinggalkan pada kolom komentar di bawah video Sampai jumpa pada video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh